selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati dari selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan 26 ini, ini menggambarkan signal, teman-teman. Di dalam default ini kita tidak akan melihat dua garis ini, karena garis merah ini akan utuh menjadi histogram kalau bawah default. Move-offer yang lebih cepat adalah jivergen atau bergerak menjauh dari move-offer yang lebih lambat. Oke, lebih lambat karena rata-rata bergerak mendekati satu sama lain, histogram akan semakin kecil. Oke, teman-teman bisa melihat, nah ketika garis ini mulai saling mendekati, garis 9 dengan 26 ini, nanti ada, kita akan melihat histogram atau kosma yang pada MACD ini akan semakin menipis, semakin menipis. Nah, biasanya itu menandakan karakter dari pola koreksi juga bisa menjadi awal dari perubahan trend. Oke, tergantung bagaimana kita menggunakannya, tergantung bagaimana kita menempatkan MACD ini pada TOD apa sesuai dengan kepentingan kita. Ini disebut konvergensi karena rata-rata bergerak lebih cepat adalah konvergensi atau mendekati rata-rata bergerak yang lebih lambat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke dalam MACD, tentunya. Jadi, saya jelaskan teorinya dulu ya. Saya jelaskan teorinya nanti kita masuk ke dalam praktek. Oke, teman-teman, cara menggunakan MACD ya. Ini, tentu saja ini sangat simpel sekali. Tidak sulit untuk kita, apa namanya, untuk kita terapkan. Bagaimana kita menggunakan MACD ini sangat simpel ya, teman-teman. Nah, karena ada dua rata-rata pergerakan dengan kecepatan yang berbeda, yaitu MA9 dan 26 ya. Yang lebih cepat akan lebih cepat bereaksi ya. Maksudnya, durasi dari MA yang digunakan yang pendek, yang 9, itu akan bereaksi dengan lebih cepat. Oke, terhadap pergerakan dari pada yang lebih lambat, yaitu dalam hati ini adalah MA26-nya. Nanti kita aplikasikan di dalam MetaTrader, dan kita nanti akan pasang juga sekaligus move-way of less exponential di dalam grafik, supaya kita bisa langsung menggunakannya. kalau nanti mungkin kalau sudah kita menggunakan nanti untuk melihat MACD tidak terlalu dibutukan lagi ya, karena kita mengambil dari MA-nya untuk dipasangkan kita langsung grafiknya nanti. Oke, bila terjadi tren baru, garis cepat akan bereaksi lebih dulu, dan akhirnya melihat garis yang lebih lambat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini yang warna biru ini ya, warna biru ini yang lebih lambat, yang merah ini adalah yang lebih cepat ya, yang lebih cepat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang biru ini memotong garis merah, kemudian pada sisi bawah juga terjadi perpotongan antara golden cross dan back cross. Nah, secara umum itu dianggap sebagai signal untuk masuk pasar. Tapi kita akan klarifikasi dulu, benar nggak sih perpotongan dari MA cepat dan MA lambatnya sebagai tempat entry untuk masuk pasar. Paling nggak sih di ikuti dan kira-kira kriteria apa saja yang bisa kita lihat nanti untuk menguatkan alasan kita masuk ke dalam pasar. Oke, jika terjadi tren baru, garis cepat akan bereaksi lebih dulu. Cepat di sini adalah MA 9. Biasanya akan bergerak lebih terlalu, dan akhirnya melewati garis yang lebih lambat. Ketika perpotongan itu terjadi, maka garis cepat mulai menyimpang, mulai membelah, mulai meninggalkan celah yang lebih lebar, semakin lebar. Nanti kalau di A2 garis itu semakin ketemu nanti, maka histogramnya akan semakin menipis. Akan semakin menipis. Jadi kita dapat melihat bahwa garis cepat dilintasi di bawah garis lambat. Dan mengidentifikasikan tren turun yang baru ya. Oke, ini tampilannya. Nah itu secara simpel kita bisa menggunakan MACD modelnya seperti ini. Teman-teman, jadi perpotongan ini bagaimana kita harus melihat apakah ini sebagai signal masuk. Terus bagaimana kita membaca histogramnya di sini. Oke. Sebelum saya melompat ke dalam grafiknya, kita bahas sampai tuntas dulu ya. Karena ini menyangkut indikator OSMA juga. Yang teman-teman lihat ini, Histogram ini adalah indikator OSMA di sini. Ini adalah OSMA. Oke. Nah ini kira-kira kesepurangan dari MACD teman-teman bisa melihat bahwa karena rata-rata pergerakannya lebih lambat ya. Ini merupakan indikator yang lebih lecing. Tetapi ketika dia memberikan signal, ketika harga memotong garis tengah, memasuk di zona beli dan zona jual, itu kita padukan dengan trade action, itu menghasilkan strategi yang powerful. Strategi yang membuat nahan posisi, untuk out posisi itu sangat bagus. Jadi ini kira-kira yang menjadi kelemahan ya. Oke ya. Nah ini sekarang kita langsung lompat ke OSMA ya. OSMA ini adalah oscilator moving operation, yaitu dia ditampilkan di dalam bentuk stop-up seperti ini. Ini adalah indikator teknikal nerti per oscilator atau oscilator yang dikalkulasikan dari perbedaan antara moving operation berpriorite panjang dengan priorite pendek. Nah teknisnya OSMA ini dihitung berdasarkan perbedaan antara jaris MACD dengan MACD. Dengan kata lain, OSMA akan nampak seperti bar histogram pada MACD. Nah di dalam indikator bawaan dari metatrader teman-teman itu dia berada di bagian indikator oscilator dengan nama moving operate oscilator ya. Nah ini dasar penghitungannya adalah MACD itu dikurangkan signal, maka dia akan menghasilkan OSMA. OSMA memiliki fungsi dasar untuk membantu perbedaan mengidentifikasikan kondisi of all-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in-for-in. Perubahan minat yang divalidasi oleh perubahan histogram dari OSMA ini itu sangat kuat sekali. Kalau teman-teman, saya tampilkan contohnya. Jadi kita bisa menguatkan alasan, ini bisa dijadikan akil masuk pasar atau tidak, kira-kira seperti itu. Kalau begitu, ini agak-agak mirip dengan 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 full power dan build power. Agak-agak mirip, cuma kalkulasinya berbeda. Karena itu mereka sama-sama sebagai indikator oscilasi. Nah, kuncinya adalah dinamika pergerakan garis oscilator yang naik dan turun dari garis tengah. Jadi nanti garis tengah ini yang paling penting sebenarnya. Garis tengah ini paling penting. Baik, teman-teman. Jadi, ini tampilan dari OSMA 12, 6, dan 9. Ukurannya masih sama. Cuma dia mengambil dari histogramnya. Perubahan pasal menunjukkan kondisi uptrek yang ditandai dengan oscilator OSMA yang bergerak dari bawah melewati centerline, yaitu garis tengah di sini, garis nolnya di sini. Sebaliknya, bila oscilator bergerak dari atau sementara di centerline, maka ada indikasi bahwa pasal akan menuju kondisi downgrade. Oke ya? Nah, sampai di sini dari teorinya, dan kita langsung masuk ke dalam metakredenya, nanti saya berikan sedang, sedang menci. Oke. Nanti, apa namanya, ada perpanen, langsung di-flipkan aja ya, teman-teman sekalian. Langsung apa? Langsung di-flipkan. Oke. Oke ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang MACD. Oke, MACD ya. Ini saya sudah selikan OSMA di atas. Oke. Kita tampilkan dengan OSILAT, apa? MACD dulu ya. Nah, teman-teman, kalau kita memasukkan MACD default, tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah MACD default ya. Maksudnya yang bawaan dari metakredenya. Ini adalah MACD bawaan metakredenya. Oke ya, teman-teman. Ini saya tampilkan misalnya untuk saat ini. Nah ya. Jadi, teman-teman jangan bingung. Jangan bingung dengan MACD yang yang klasik ini. Dengan perbedaan dengan MACD default dari metakredenya. Cara penggunanya sama saja. Tidak ada perubahan. Cuma yang di sini. Kita melihat apa namanya, histogramnya ini lebih tebal dibandingkan dengan yang klasik. Yang klasik ini adalah, yang klasik ini adalah OSMA. adalah yang ini ya, OSMA ini. Teman-teman bisa temukan di sini, di indikator cari oscilator, nanti akan ketemu di moving on break of oscilator. Ini adalah OSMA ya. Jadi OSMA ini adalah histogram dari MACD klasik ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau bawaan MACD-nya ini adalah perpaduan dari garis kuning ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini, eh sorry, di garis apa namanya? Di garis warna biru ini ya. Ini saya akan diwarna aja. Saya mau selamatkan warna ini ya. Oke. Yang garis merah ini adalah signal yang cepat ya. Biasanya itu merupakan signal cepat. Nah teman-teman, dalam membaca MACD, yang perlu kita perhatikan pertama adalah kondisi harga itu saat ini dalam konteks trend yang berkembang. Oke. Jadi dari histogram ini, teman-teman bisa melihat bahwa ketika histogram, bawaan ya, bawaan dari metatrader yang punya teman-teman, yang langsung bisa di-lihat. kalau kondisi histogramnya seperti ini, berada di atas titik 0, ya, berada di atas titik 0, itu tandanya zona beli. Oke, jadi cara bacanya enggak umat jari. Tapi kalau histogramnya masuk di bawah 0, ini adalah zona jual. Oke, cara bacanya adalah garis 0. Cara bacanya adalah garis 0. Kita lihat kondisi histogram berada di atas 0 atau di bawah 0. Kalau di atas 0, itu menandakan zona beli. Kalau dia berada di bawah 0, itu tandanya zona jual. Oke, itu informasi yang pertama. Sedangkan perpotongan dari garis 9 ini, garis 9 ini, kalau dia terjadi volatilitas yang tinggi, dia akan memisahkan diri dari histogram. Jadi nanti dia akan tinggalkan celai. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, celahnya semakin lebar. Dari histogram ini ke garis, ke garis merah ini, dia tinggalkan celah di sini. Jadi lebar di sini. Biasanya itu bisa menjadi indikasi untuk masuk pasar, jika bisa menjadi indikasi untuk keluar pasar. Kita lihat kondisi masuk pasar maupun keluar pasar. Tetapi kalau kita menggunakan ini sebagai untuk masuk pasar, maka teman-teman harus punya beberapa panduan. Minimal kita mengetahui batasan pemimpinan support resistance. Saya selalu apa namanya, selalu menyampaikan bahwa kita harus gunakan indikator itu pada tempatnya. Oke, ini yang paling utama adalah harga ya, karena itu yang tersedia langsung di depan mata kita yaitu adalah candlestick. harga, ya kan, kemudian apa namanya, volume transaksi juga yang langsung ada di depan mata kita. Jadi, indikator ini hanya memvalidasi dari apa yang telah terjadi dari data masa lalu. Nah, teman-teman seperti di sini ya, teman-teman bisa melihat ini. Kalau teman-teman membuat batasan di sini, oke, ini adalah support ya, tentu saja ini adalah support. Oke, saya buat ya. Oke, yang saya buatkan ini adalah support ya. Ini support. Atau kata-kata, teman-teman, ini adalah area ini ya. Nah, ketika harga kembali ke zona ini, teman-teman, perhatikan dari MACD. Oke, perhatikan MACD. Tetapi yang paling pertama yang kita lihat adalah apakah ketika harga kembali ke zona ini ada pola kembalikan secara perception. Nah, di sini kita bisa menangkap suatu pola, pola bulus engulfing juga sebagai pola morning star yang tersedia di sini. Kita lihat ke dalam bentuk candle terlebih dahulu. Oke, bentuk candle-nya olin ini adalah morning star. Atau teman-teman, kalau melihatnya cuma dua candle, nah, ini adalah bulus engulfing. Bulus engulfing di dalam ruji ini yang di melampau seperti ini. Nah, teman-teman langsung akan menangkap apakah pada MACD terjadi pemisahan antara MA cepat dan MA lambat. Atau pada default ini garis merah, garis tembilan ini memisahkan diri, meninggalkan celah yang lebar antara histogram dan garis MA ini. itu informasi yang kita tangkap dari pergerakan harga yang divalidasi oleh MACD ini. Jadi, dia meninggalkan celah ya. Jadi, garis merah ini memisahkan diri dengan histogram. Jadi, histogram-nya di sini semakin pendek. Histogram-nya semakin pendek, histogram-nya semakin pendek. Oke, nah, itu sebuah tanda yang cukup kuat bagi pedagang yang gunakan 4 jam untuk masuk posisi. Jadi, selepas ini, ini adalah potensi untuk masuk pasar. Oke, harga berada di pada area demand, di pada area support, kemudian ada validasi dari signal MA yang memotong histogram angkat MACD. Nah, teman-teman langsung melihat pada MACD dari prasik ini, yang saya sebut sebagai OSMA di sini. Teman-teman, lihat OSMA-nya di sini. Ini sama ya. Apakah kondisi OSMA-nya itu berada di atas garis 0? Kalau dia berada di atas garis 0, maka itu adalah signa masuk pasar. Ini berada di atas garis 0. Satu bar, dua bar di atas garis 0 ya. Kalau yang prasik kan satu paket ya. Kalau teman-teman yang tidak mendomot yang prasik ini kan pakai begini aja udah cukup ya. Paket yang berikut ini MACD bawaan, OSMA bawaan dari Meta Trader udah bisa pakai ya. Jadi, setiap perpotongan garis merah dengan histogram yang meninggalkan celah yang hebat pada MACD default bawaan Meta Trader, maka teman-teman langsung akan melihat pada OSMA bahwa OSMA itu juga sudah menyeberang di atas garis 0. Nah, itu adalah indikasi ketika hadiratun pada area demand dan area support. nah, itulah indikasi untuk masuk pasar. Jadi, kebetulan ini saya bukannya di 4 jam. Oke, nah, tentu saja ini adalah sebuah permulaan dari pergerakan harga. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apakah ini bisa menjadi trend atau bisa menjadi suatu trend yang panjang, kita kembali lagi harus melihat batasan harga. Kalau ini naik kira-kiranya sampai di mana sih? Kira-kira mungkin sampai di sekitar daerah resisten jarak tengah. Kalau teman-teman yang di Bonacci untuk melihat daerah diskon atau daerah replacement bisa memadukannya pada sekitar level 50% yang kebetulan ada di sini kurang lebih jatuhnya 50%. Berarti itu adalah saatnya kita untuk keluar dari pasar kalau kita sudah masuk pada sisi berawal. Nah, ini saya mengambil contoh dari emas yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Ini adalah data histori tentu saja. Nah, teman-teman emas itu terpandang pada level 50 dan dia tidak melakukan perjalanan dan teman-teman bisa melihat di sini kalau kita melihat dari osma yang terbentuk osma yang terbentuk maupun pada histogram dari MACD pada kondisi waktu itu dia menggambarkan kondisi divergen di mana lembah ini dari dari sini kalau kita kat ke sini dia miring ke sisi atas kemudian memiliki low yang kurang lebih sama. Nah, itu kita gambarkan sebagai divergensi. Nah, kalau konvergensi dia itu seiring sejalan dengan pola harga low apa, higher low kemudian higher high dan setelah untuk mengkonfirmasi trend. Nah, teman-teman merahkikan di sini pada MACD pada sisi bawah ketika terjadi break out maupun pada kembaliannya harga tersentuh pada sisi bawah kita akan melihat bahwa ketika terjadi perpotongan garis signal pada histogram kemudian histogram naik di atas garis 0 ini merupakan perubahan dinamis yang hampir sama dengan yang sebelumnya di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ketika dia memiliki signal yang sudah sampai pada level 50 histogramnya tidak bertambah tinggi dan ini relatif tipis tetapi untuk break out yang kedua yang teman-teman bisa lihat di sini ketika terjadi break out yang kedua kami kenaikan yang selanjutnya di sini ini sudah kenaikan histogram pada MACD melewati garis 0 di sini dan ini dikatakan sebagai signal yang fix untuk menahan posisi jangka panjang yang teman-teman lakukannya tapi kalau untuk slinger mungkin dia akan menurunkan lagi retrasment nanti ketika terjadi retrasment maksudnya MACD ini kemudian akan mulai menurun histogramnya terjadi perpotongan juga di sini terjadi perpotongan di sini nah ketika MACD dan histogramnya kembali memasuki 0 di bawah report ini dan dia kemudian tipis kembali dan dia naik kembali ke sisi atas di atas skeris 0 nah biasanya itu menunjukkan koreksi dari trend yang sedang berlangsung ini menunjukkan trend yang sedang berlangsung biasanya undakannya ya teman-teman undak dari histogram ini menandakan terjadi akan berlangsung atau tidak biasanya dia membentuk mirip-mirip gunungnya ini zona ini gunung naik kemudian dia melandai dan kemudian histogramnya naik kembali ke lebih tinggi lagi nah itu biasanya menandakan gelombang lanjutannya gelombang lanjutannya disini dia mulai mulai melengkung lagi ke sisi atas tidak menyebrang ke sisi bawah itu menandakan terdapatnya sangat tetapi perpindahan dari titik bawah ke titik atas menyebrangi titik 0 itu yang harus kita tandai bahwa kenaikan harga itu harus ada breakout terlebih dahulu harus ada breakout terlebih dahulu kalau sudah terjadi breakout kemudian kebetulan yang disini lagi membentuk pola pola bendera disini dan kalau dia breakout ke sisi atas teman-teman akan menangkap dari sisi bawah bahwa NA9 ini kemudian dia masuk kembali dia masuk kembali ke dalam histogram kalau kita gunakan yang default kalau yang bawaan klasik teman-teman akan menangkap hal yang sama jadi perpotongan garis merah dan birunya itu nanti dia akan pindahkan contoh yang lebih lebar karena dia tidak histogram tetapi kalau teman-teman gunakan MACD yang default maka dia garis merah akan menyelam masuk ke dalam histogram dan semakin lebar ketika garis bawaan ini yang masih sudah mulai naik ke sisi atas mulai menempel lagi nah itu tandanya momentumnya mulai kendut tapi itu bukan tanda turun momentumnya mulai kendut nah ketika dia terjadi perpecahan lagi disini melebar lagi membuat luar sepanjang bias yang teman-teman lihat disini adalah masih bias naik kemungkinan besar itu adalah bentuk perlemahan momentum dari momentum relasi ini yang kita lihat di solta dan ketika terjadi dia mulai melengkung lagi ke sisi atas dan garis merahnya mulai masuk lagi ke dalam histogram ini maka itu lanjutan trend oke lanjutan trend kapan kita akan keluar pasar sejujurnya teman-teman tetap harus menggunakan permittingan kira-kira nanya apakah sudah memang volume transaksinya relatif besar disini sudah menutup candle seller yang ada pada masa lalu seperti ini sampai kepada kesimbangan harga apakah disini terjadi kelaman momentum biasanya akan digambarkan dengan yang namanya divergensi yaitu dengan histogram yang semakin menurun dan pada sisi atas harga akan semakin menaik nah itu namanya divergensi tetapi divergensi itu harus dikonfirmasi dengan yang namanya breakout dikonfirmasi dengan breakout jika teman-teman melihat disini ada breakout seperti ini pada period 4 jam ada kekuatan yang turun dan teman-teman akan melihat asik-asik itu masuk kembali ke garis sentar atau senternya garis utamanya garis tengahnya disini ke bawah kalau dia berarti ini adalah konsum untuk melakukan penjualan ke sisi bawah oke ya nah itu adalah cara menggunakan dari MACD nah seperti yang saya sampaikan nah tadi bagaimana kita mengaplikasikan MACD ini di dalam perdagangan harian teman-teman bisa tambahkan MA MA biasa aja ya MA biasa saya biasanya menggunakan adalah oscilator saya gunakan apa alligator saya gak mau bikin apa ya mau bikin alligatornya satu-satu gitu ya saya masukkan MA 9 yang cepat kemudian yang 12 kemudian MA 26 kemudian kita pilih exponential dan itu tidak ada pergeseran MA jadi langsung bisa kita plot ya langsung kita bisa plot nanti akan terlihat di metadata seperti ini oke MA ini adalah MA exponential MA ini adalah MA exponential dan tidak ada pergeseran kalau teman-teman ini ada 3 MA ini tidak ada pergeseran sama sekali dan saya mengambil dari nilai MACD yang ada di sini 12 26 nah teman-teman perhatikan ketika terjadi potongan MA 9 dari merang masuk menyerang di dalam histogrami teman-teman akan menangkap langsung bahwa rata-rata harapnya bergerak di atas MA 26 di sini oke kelihatannya jadi ini sama saja ya sama saja cuma kita aplikasikan ke dalam grafik nah ketika terjadi penyeberangan ke sisi atas menyeberang oke di sini garis ini histogram dari MACD menyeberang di atas garis 0 biasanya kondisi dari grafik ini sudah berada di atas MA26 nah sepanjang apa namanya harga masih bergerak di atas MA26 tidak menyeberang terlalu jauh dan belum ada terjadi perpotongan antara 9 12 dan 26 ini konteksnya masih konteks dan naik nah teman-teman perhatikan di sini ketika terjadi dead cross dari 3 MA ini MA9 12 dan 26 di sini oke terjadi perpotongan ya garis merahnya MA26 berada pada sisi atas MA9 dan 12 yang berada pada sisi lower nah perpotongan ini langsung kita bisa melihat bagaimana reaksi pada histogram MA CD oke MA CD mulai menyeberang mulai menyeberang ke garis 0 disini dan garis signalnya menyelam di dalam histogram sementara pada tampilan yang yang klasik akan kelihatan seperti ini tampilan klasiknya tampilan klasiknya jadi pada default ini dia akan menyelam di dalam histogram nah itu biasanya merendahkan trend yang kuat seperti ini trend yang kuat nah teman-teman juga bisa langsung lihat disini ketika terjadi perpotongan signal dengan histogram meninggalkan celah yang besar disini kosongan yang besar disini nah langsung teman-teman akan melangkap bahwa disini pada osmanya pada osma osma yang ada disini dia sudah nyebrang di atas setiap perpotongan perpotongan dari MA dengan histogram disini pada osma dia pasti sudah nyebrang disini dia nyebrang duluan setiap perpotongan di ujung ini osmanya begini perpotongan kembali ke sisi bawah juga sama osmanya nyebrang duluan karena dia cepat dia cepat dia nyebrang duluan perpotongan masuk kembali ke sisi bawah nah ini karena trend turunnya baru berlangsung ini sama aja saya tampilkan satu aja sama aja sebenarnya cuma saya mau jelaskan lebih rinci rinci aja buat teman-teman saya gunakan yang bawaan aja nah ini trend korektif atau gelombang riat yang disini bagaimanapun kita gunakan indikator tetap harus pada tempatnya disesuaikan dengan belasnya dulu karena indikator itu adalah alat untuk memantau tetapi kalau teman-teman untuk menjadikannya sebagai apa sebagai alat untuk masuk pasar sebaiknya dipersindukan dengan baik-baik dengan matang konteks hadiannya lagi dalam konteks dengan apa itu penting sekali oke itu penting sekali nah jadi saya yang menggunakan MA26 1226 itu sudah kita sudah bisa melakukan perdagangan yang penting teman-teman tentang concern pada price tetap concern pada candlesticknya oke tetap concern pada candlesticknya oke nah bagaimana dengan konteks harga sekarang ini oke kalau teman-teman lihat yang trading satu jam yang trading satu jam mungkin teman-teman akan mendapatkan divergensi yang dengan gampang dibaca disini yaitu harga tinggi yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi disini dan sementara pada emas ini nampak bukitnya menurun ya bukitnya menurun dan karena mulai menyempit teman-teman lihat disini ada perdeseran tipis tetapi tidak signifikan histogram mulai atau mulai menyeberang jadi nol tetapi tidak terlalu kuat oke tidak terlalu kuat nah perpotongan pada sisi atas disini ketika terjadi divergensi ketika terjadi divergensi disini dia sudah masuk di bawah garis tengah oke nah teman-teman secara secara singkatnya ya teman-teman secara singkatnya penggunaan MACD ini secara singkatnya penggunaan MACD ini adalah untuk membantu kita melihat konteks trend yang sedang berlangsung apa oke kalau teman-teman begitu melihat MACD histogramnya masih di atas garis 0 itu tandanya ok tandanya dan itu ketika histogram berada di atas sisi atas teman-teman baru saja dia pindah histogramnya ke sisi atas langsung tangkap saja apa yang terjadi dengan harga saat itu karena ini indikator memberikan informasi bahwa kondisi trend lagi di atas misalnya bagaimana dengan harga saat itu apakah sudah terjadi break out ke sisi atas kalau iya berarti itu bisa dikaitkan untuk masuk pasar oke dia sudah nyebrang nih teman-teman bisa menangkap disini akhirnya nyebrang ya nyebrang macd-nya brang disini break out harga stay-nya di atas dan biasnya bagaimana biasnya naik oke re-entry-nya dimana re-entry-nya disini atau tempat entry-nya disini yaitu ketika garis merah ini mulai dipotong mulai dipotong oleh histogram ke sisi atas mulai menyelang ke dalam macd dan semakin lebar ya semakin renggang dari garis merah ini dengan histogramnya histogram tepi histogram ini adalah itu adalah MA MA yang garis yang ini MA dari bawaan tadi ya yang di klasik itu ya oke histogramnya itu yang MA ini oke MA ini jadi kalau misalnya saya masukkan MA MA ke dalam ini nanti teman-teman bacanya sama aja saya bacanya sama aja misalnya saya tarik MA supaya kita memiliki batas yang lebih jelas ini saya tarik MA ke MA kemudian saya pilih angka 1 saya pilih angka 1 saya pilih simpel kemudian apply post-indicable data maka di MA CD-nya menjadi lebih jelas ya saya tadi gunakan garis kuning yang gak tahu kalian bisa lihat ini pembatasnya ini garis kuning ini adalah tepi dari MA CD ini adalah MA yang warna biru ini sama saja cara baca tapi ini lebih gampang dibaca gak bisa dipusing dengan sama ini karena setiap perpotongan signal ini setiap perpotongan signal ini pasti isoflac osmanya itu pasti nyebrang di atas oke nyebrang di atas nah ketika dia terjadi perpotongan pada sisi atas osma pasti nyebrang ke bawah dipotong ke atas osma pasti nyebrang di atas dia potong ke bawah osma pasti ngotongnya ke bawah gitu ya dan seterusnya dan seterusnya oke nah kalau saya disuruh pilih untuk memakai memakai ini saya lebih senang pakai yang ini ini gampang baca ini ini gampang baca ini gampang baca sekali oke kita lihat konteks yang sekarang oke nah kondisi dari pergerakan saat ini teman-teman bisa melihat disini oke histogram atau terjadi perpotongan pergerakan rata-rata yang cepat dan lambat disini sudah terjadi disini dua kali dalam bentuk divergen divergen disini ya tetapi penurunan ini sendiri belum dikategorikan sebagai penurunan yang signifikan ya dan karena kenapa karena kita belum melihat ada breakout yang signifikan pada zona ini oke dia baru ancak-ancang memberikan signal pada satu jam startup ini dia mulai mau menyeberang terjadi atau tidak terjadi nanti tergantung dari pergerakan halnya satu jam dua jam ke depan ada enggak candle calls di bawah kalau candle calls di bawah itu adalah indikasi awal dari perubahan minat dalam jangka tempo waktu dekat ya jangka waktu dekatnya disitu oke jadi bukan berarti dia langsung menyeberang kita sudah harus langsung mengambil satu keputusan tidak juga demikian ya yang kita butuhkan saat ini adalah penurunan ini apakah dia melampaui kekuatan beli ini dulu kalau dia yang naik ini mampu dilampaui setelah konsolidasi yang ada di sini dia mampu seperti ini misalnya ya contohnya ya maka itu adalah akan terbaca dari histogramnya akan turun di bawah garis tengah oke dalam garis tengah oleh karena itu nanti kita tinggal menunggu ada lekukan lagi dari histogram nantinya lekukan pada sisi bawah saya kasih contoh mungkin ya kondisi turunnya nanti akan terlihat seperti ini contoh ya kira-kira ya kalau kondisi sekarang ini terjadi perpotongan harga perpotongan signal dan histogramnya masuk ke sisi bawah kapan kita akan mulai endri berdasarkan histogram atau berdasarkan dari MACD ini ketika terjadi perpotongan garis atau terjadi percepatan dari MACD yang merah ini nanti teman-teman akan mendapati perpotongan yang kembali dimana MACD akan melengkung ke sisi bawah nah itu tandanya untuk masuk pasar oke jadi ini adalah indikasi awal ketika dia nyemperan itu indikasi awal nah disini yang kita masuk pasar disini disini kita boleh masuk pasar disini oke nah disini dia melengkung potong ke atas potong ke atas nanti dia melengkung ke bawah lagi memotong lagi itu tandanya kita masuk pasar lagi disini dia potong lagi di atas dia memotong lagi ke bawah disini itu tandanya masuk pasar lagi jadi ini bisa melakukan entry berulang-ulang disini ya sepanjang histogramnya dibawah garis di bawah garis tengah yaudah itu tandanya zona sel setiap ada potong ke atas dan potong ke bawah lagi masuk pasar naik atas menonton ke bawah lagi masuk pasar sepanjang histogramnya tidak pindah ke zona atas itu masih menggambarkan rendit turun dalam konteks harga ini oke oke teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan nah seperti yang saya cantakan kemarin teman-teman tentang CCI teman-teman bisa menggabungkannya ke dalam ini dalam strategi yang menggunakan MACD ini jadi hanya menggabungkannya saja pilih nanti di CCI seperti ini dan CCI yang teman-teman pilih itu adalah CCI 50 ya bukan CCI 14 ya jadi CCI 50 di sini CCI 50 oke jadi CCI 50 itu juga kita tidak kita tidak melihat melihat dia jenuhnya di mana CCI itu naiknya mau sampai beberapa yang teman-teman perhatikan adalah kondisi dari CCI ini berada di atas 0 atau di bawah 0 karena kita gunakan CCI 50 maka itu 50 batak candle yang dihitung ke belakang maka itu ketika dia nyebrang ke sisi atas itu menandakan trend ya pergeseran minat dari tandingnya jiwa sekarang menjadi blik nah itu adalah hampir-hampir mirip dengan MACD teman-teman terhitungan di sini ketika yang berang ke sisi atas itu adalah indikasi dan teman-teman langsung ngecek di sini apakah sudah terjadi break-up kalau itu terjadi break-up waktu menandang bahwa ini bisa dipercaya dan kita bisa menahan posisi lebih lama dari biasanya nah yang menjadi pertanyaan apakah MACD maupun penggabungan dari apa namanya CCI 50 ini bisa digunakan untuk perdagangan jangka pendek sama scalping yang digunakan time frame 15 jadi menurut hemat saya tetap bisa digunakan ya teman-teman tetap bisa digunakan sepanjang teman-teman melihat histogramnya berada di atas zona beli dan MACD-nya eh sorry CCI-nya di atas 50 itu tetap bisa kita mengambil keputusan beli dan jual meskipun kita adalah seorang scalper teman-teman jadi mungkin scalping yang dilakukan itu harus satu arah jadi tidak buy atau sell yang bersama kalau teman-teman melihat bahwa harga di sini cendung berada di atas CCI-nya cendung berada di atas garis 0 berada di atas garis 0 kemudian MACD-nya terutama berada di zona beli maka yang kalian fokuskan adalah meskipun scalper ya satu arah maunya beli aja maunya beli aja jadi kita tidak tidak mau terperangkap di dalam trend hanya karena kita mencari fiktif yang kecil di dalam rentang harga jadi teman-teman akan melihat ketika MACD atau histogram dari MACD yang cendung kecil ini tidak terlalu besar itu biasanya menandakan konsolidasi atau sakit dan biasanya kalau histogramnya pendek-pendek itu biasanya sakit karena ini bukanya di time frame kecil di 15 menit tapi kalau teman-teman menggunakan time frame besar kata-kata daily wah itu bisa untuk ketika kita menangkap signal yang bagus ada harga merujuk histogramnya di atas pergerakan dari garis tengah dan ada press action yang mampu melampaui yang bergerak di atas MACD ini sisi hanya di atas 50 fix itu sudah menjadi perubahan trend atau polar reversal yang bisa dipercaya nah itu pada sisi atas nah bagaimana kalau jadi penurunan kondisi bacanya juga sama ya teman-teman jadi sepanjang kalau kita lihat di daily sepanjang MACD belum menyeberang ke garis 0 itu belum terjadi pergeseran minat ketika dia menyeberang ke garis 0 nah itu mestinya sudah ada yang namanya breakout ya pergeseran minat nah itu tanda tandanya polar reversal itu ya tandanya polar reversal cuma yang kita dapatkan di sini adalah kondisinya adalah kondisi conversion ya sama-sama turun MACD-nya juga menggambarkan momentum turun ini nyeberang di titik 0 CCI-nya nyeberang di titik 0 harga turun nah itu sudah konfirmasi untuk menjual terus menjual terus oke setiap ada kenaikan dari MACD ini yang konting dia tidak menyeberang ke titik 0 maupun CCI tidak menyeberang garis 0 dia melengkung lagi ke sisi bawah perbanyak posisi yang ada oke perbanyak posisi entry-nya jadi jangan ketika kalau karena MACD adalah untuk melihat suatu kecendungan trend cara bacanya maka ketika trend itu sudah mulai terbentuk dan sudah terjadi jangan puas dengan satu posisi saja tingkatkan posisi yang ada maksimalkan posisi yang ada oke sampai benar-benar trendnya selesai oke kapan trendnya selesai yaitu ditandai dengan record yang berlawanan dan histogramnya harus melampau di atas titik 0 kembali ke atas 0 di sini ya ini CCI 50-nya di atas 0 ada record yang kebalikannya berarti sudah selesai trendnya nah begitulah cara kita membaca MACD dalam perdagangan valuta asing komunitas maupun sahab oke teman-teman ini adalah materi yang sangat simpel tapi kalau kita mengaplikasikan dalam perdagangan itu bagus sekali oke jadi kalau untuk long term atau katakanlah untuk long term teman-teman bisa gunakan pada prioritas harian untuk swing bisa gunakan pada prioritas 4 jam dan untuk intraday bisa gunakan 1 jam oke tapi kalau mau trading untuk skirting teman-teman cocokkan aja ya cocokkan kondisinya untuk berapa lama dipasang bisa gunakan 15 menit atau 30 menit untuk skirting oke cara bacanya tetap sama oke teman-teman demikian materi kita pada kesempatan ini saya hanya ini saya hanya jelaskan secara tingkat penggunaan CCI 50 nya ya berhubung nanti hari kamis kita akan membahas tentang kegunaan RSI di dalam membaca trend juga di dalam penggunaan RSI untuk yang skirting dan segala macam nanti kita akan merancang suatu strategi dengan CCI mungkin nanti saya gunakan CCI 14 50 dan penambahan EMA sebagainya untuk menghasilkan strategi yang menghasilkan kuat oke itu hari kamis ya saya tambahkan CCI metode dari Dr. Bob oke teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau ada pertanyaan kalau ada saya periksa silahkan boleh tanya oke teman-teman lihat konteks dari 15 menit saat ini untuk emas misalnya ya udah mulai berpotongan disini ya udah mulai berpotongan disini ya tetapi itu baru baru sebuah signal kejenuhan ya signal kejenuhan dari total yang jual ya mulai jenuh jual disini kelihatan disini dari perpotongan ini nah teman-teman meskipun ini dalam 15 menit kalau terjadi perpotongan ini dan pada akhirnya histogram ini nyebrang di atas 0 dan CCI di atas 50 maka harga ini bisa aja untuk kembali ke CCI atas itu simpelnya ya oke teman-teman karena waktunya sudah selesai dan dari kalian tidak pertanyaan maka kita sudahi webinar kita pada hari ini terima kasih buat teman-teman atasnya yang sudah bergabung pada kesempatan ini dan jangan lupa untuk registrasi untuk webinar yang akan datang oke sampai jumpa di sesi berikutnya terima kasih